Angka 150 Jadi untuk sahabat tenang semuanya Ini adalah Sultan Muda Pemilik Bapak Amin Faisal Ini eksklusif ini Baru samudera itawan Jadi Suaranya adalah Sultan Muda Ini untuk Sultan Muda Dulu belikan usia 6-7 bulan Setelah itu Sudah berapa kali Di bawah kontes Atau di ikut setelahkan kontes Ini berarti menyangkut prestasi ya Kalau prestasinya Sultan Muda ini sebetulnya Ini untuk terus terang Kalau sudah Sultan Muda sudah di isai Itu masih sedikit Artinya Kita juga terkendala yang tidak bisa ngelak Waktu Adanya virus Corona Atau dari COVID-19 ini Kita juga kan Semuanya Hampir semuanya Satu dunia kan Emang tidak bisa nolak Jadi begitu keadaan Kambing Waktu pertama masuk Si awal Itu saya Itu kemungkinan di 10 bulan Masih muda Berarti kelas si awal Kelas si awal Kelas si awal itu Saya coba di Turen Di lokal Malang Jadi saya Sengaja sama saudara saya Masuki Suwanto Emang Gimana mau dibawa Atau tidak Ya coba saja Itu tes pertama itu Tes pertama Tapi di tangan saya Sebelumnya emang sudah kontes Kambing ini Sebelumnya dibeli Sama Pak To sudah dibawa kontes Cuman pernah juara atau belum Cuman track recordnya Saya juga kurang paham Mungkin nanti bisa di verifikasi Ke Pak To nya sendiri Cuman waktu di tangan saya Saya coba di Turen lokal Malang Itu saya bawa kelas si awal Yang alhamdulillah Kebetulan juara satu Langsung juara satu Langsung juara satu Nah setelah itu Setelah Turen itu kan Adanya Covid ini Lama sampai tidak kontes Kisaran 6 sampai 7 bulan Akhirnya kok Kambing ini Setelahnya Sudah kita rawat semaksimal mungkin Ya memang tujuannya emang Supaya kambing ini kan bagus Jadi Bisa maksimal Perawatan itu tetap kita stabilkan Jadi sewaktu-waktu Misalkan ada event Dan kapanpun Insya Allah siap keluar Gitu loh Maksud-maksud saya dan Pak Redwar Pak Kok Menjilalah Ada Covid Gitu Jadi akhirnya Setelah itu Ada kontes Di Nganju Di Prambun Nganju Di A-A Kemarin di Musi Kuning Prambun Di Nganju Itu kan ada kontes Tapi dengan Era new normal yang sekarang Ya dengan catatan Harus memang Harus bawa sanitizer Protokol kesehatan Memang harus dipatuhi Akhirnya Sultan Muda memang Masih dalam kondisi Di kelas C Usia berapa bulan Mas Kemarin itu Menginjak pas 17 bulan Begitu di bawah ke lapangan Jadi pas kontes Nganju Usia Sultan Muda itu Sudah 17 bulan Tapi belum poel Masih belum poel Masih kelas C Masih kelas C Jadi ya Alhamdulillah Sama Gusti Allah juga Dikasih titipan Juara 1 Di kelas C Setelah itu ya Prestasinya Sultan Muda Selama di Saya dan di Pak Ridwan ya Memang Juara 1 Dua kali Iya Juara 1 Dua kali Di lokal Turan Malang Sama di Nganju Di Nganju Kita kadang Tengah malam Ngerawat Melatih Itu kan ada hasil Iya Alhamdulillah Istilahnya Pokoknya telaten Pak Gap Panen Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan Jadi untuk sahabat tenang semuanya Inilah Suatu perjalanan Gimana cara merawat Kambing yang bagus Atau kambing kelas kontes Yang diceritakan Bapak Ridwan tadi Telaten Setiap pagi dikasih susu Sore Dikasih makan Jumpuran Malam Dikasih susu Terus Dilatih Mental Hasilnya bisa Maksimal Tapi tidak cukup sampai disitu Mas Terus Jadi Selama Saya dan Pak Ridwan ini Artinya Megang Sultan Muda Ya tetap Pak Ridwan merawat Dengan istilahnya Apa yang Mekar Jaya terapkan Saya pun Menghubung Suara-suara dari luar itu tetap banyak Jadi ya Sultan Muda ini Orang Senangnya Tuk Gitu loh maksudnya Bukan hanya prestasi Tuk Tapi Proses yang Saya dan beliau ini Jalani Ya betul-betul suka duka juga Gitu loh Maksudnya gini Bukan duka Gimana ya Maksudnya Tia gitu Maksudnya kok enak Jadi Kan ada penerapan-penerapan yang mungkin memang Kalau kata orang Ngapain sih Kambing dihubungan Kok iya sampai gitu Merawat kambing Kok iya sampai tengah malam Ditu Hasilnya apa Pokoknya Banyaklah Jadi tetap kita tampung Maksudnya Saya Ya Alhamdulillah Saya dan beliau ini Selalu Selalu Membuka diri Gitu loh Adanya seperti itu Tetap kita jadikan semangat Ya Maksudnya ini Karena ojian orang Oh itu pasti Tetap-tetap Tetap seperti itu Tapi yang jelas Intinya akan tetap Semangat Ini Adalah Pertanyaan terakhir Dari Kami Mengenai Sultan Muda Ngomong-ngomong Dengan Perjalanan Merawat Terus Prestasi Kayak itu Kalau boleh tahu Penawaran Sudah sampai berapa Wah Ini Pertanyaannya Langsung Mak Jelek Kan setiap peternak Rata-rata Kalau sudah Laten Kita kuni Dua kontes Akhirnya bisa prestasi Juara satu Biasanya Kadang-kadang kan Sudah ada yang menawar Kalau boleh tahu Penawaran Penawaran Ya Gini Mas Kalau untuk Masalah penawaran Si Tule Ini Si Sultan Muda Ini Ada Ada Aduh Gimana Mas Bingung Gimana Ini Ini Tentu Ini Sudah 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 Pernah Ditawar Dan Belum Kalau Ya Kalau Ditawarnya Sudah Belum Dijual Belum Dijual Belum Dibuka Harga Memang rencana Tidak buka harga Jadi intinya untuk maskot kandang Ya betul Cuman kalau penawaran memang Sudah ada Ada beberapa teman masuk Untuk setelahnya Sultan Muda Ada Cuman saya emang masih Bukan yang menutup pintu Cuman masih Ingin merawat dulu Berarti intinya Belum dibuka harga Terus Ingin dijadikan maskot di kandang Untuk menghasilkan peranak-peranak Ya Sekaligus juga buat belajar Jadi Untuk perawatan kambing ini Saya sampai seberapa Jadi bukan untuk Istilahnya ujuk-ujuk Langjuara Langsung kami jual Tidak Jadi Maksudnya Usumnya kan Gulenya bukan Masih Ya mungkin Tidak menutup kemungkinan Kesana Cuman kalau untuk sekarang Masih belum untuk kesana Saya masih terlalu dinim Untuk soal itu Tidak Maksudnya cuman kan Bocoran lah Kalau Bocoran Penawaran Kisaran berapa lah Kalau bocorannya Penawaran Sudah sampai diangka 150 juta Sudah diangka 150 Jadi untuk sahabat tenang semuanya Ini adalah Sultan Muda Pemilik Bapak Amin Faisal Ini eksklusif ini Baru Baru Samudera Itawa Jadi Yang masih belum mengetahui Penawaran tertinggi Atau istilahnya Penawaran Sultan Muda Sudah mencapai Angka kisaran 150 juta Jadi ini Istilahnya Bukan Kaleng-kaleng Artinya ini Kadang-kadang Ada yang bilang ini Buak Atau istilahnya ini Sopo Sengenyang Jadi ini Jadi ini asli Yang bilang Pemiliknya langsung Bapak Amin Faisal Kalau Siapa yang nawar Itu mungkin Istilahnya Hal personal saya Dengan sang penawar Saya juga Punya etika Untuk tidak Mempublikasikan Jadi untuk penawaran Sultan Muda Untuk hari ini Sudah mencapai Kisaran angka 150 juta Cuman Pemiliknya masih Belum dijual Artinya Not for sale Enggak terus Pak Ridwan Perasaan ngerawat Gimana perasaan Yang ngerawat Sultan Muda ini Dari Awal Mula Sampai serakarang Sudah Bina prestasi Terus Kayak penawaran Sudah Sampai Mahal Sampai tinggi Istilahnya Perasaannya Gimana Ini Saya pertama Ngerawat Sultan Itu perasaan Mulai Saya awal Jadi senang Jadi dasar Awal utama Itu senang 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 Terus Saya lihat Kambing ini Materi Kayak gini Alangkah Ijahnya Proses nanti Kita pakai Belajar Bareng Terus Sampai Sultan Muda Alhamdulillah Sampai Kemarin Akal 13 Juara Satu Kelas C Jantan Di Pram Itu Mas Amin Sendiri Dengan ke saya Mari Tuhan Ini Sultan Sekian 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 Kalau itu sih Monggo-monggo Sampean Yang Tidak Apa-apa Tapi Kalau saya Punya saran Yang Mohon maaf Kita berdua Ini Belajar Belum selesai Masih di Bertengah Masih Pucuk Masih Jauh Masih Jauh Perjalanan Masih Panjang Terus Prestasi Sampai Sampai Sekarang Itu Perasaan Saya Itu Tidak Ada Itu Wah Itu Tidak Ada Masih Belumpuan Terus Istilah Jawa Kepingin Istilahnya Apa Corona Sangking Sire Ngerawat 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 Terus Nanti Ya Nggak Tahulah Perjalanan Nantinya Gimana Mudah-mudahan Di Sultan Ini Awet Kita Rawat Sampai Saya Gitu Terus Kalau Saya Itu Orangnya Ya Nonsewi Kalau Kita Senang Itu Tidak Kita Semuakan Orang Di KPKB Nanti Takutnya Kalau Diambil Ya Mohon maaf Mudah-mudahan Itu Biar Nggak Geloh Teman-teman Bicanya Kita Terima Impandu Selain Nggak Getun Tapi Kita Berupaya Bersas Maksimal Mungkin Ya Alhamdulillah Sampai Sekarang Saya Masih Bisa Ngerawat Bersudukan Ya Bersudukan Saya Ya Mas Amin Sama Saudara Saya Mak Selamat Saudara Saudara Itu Masih Dikasih Kesehatan Berupanya Dikas Dengan Nggak Ini Mau Tanya Masalah Kok Dulu Sampai Dikasih Nama Sultan Muda Ini Ceritanya Gimana Ini Kok Aneh Kok Sampai Dikasih Nama Sultan Muda Ini Gimana Dulu Ini Harus Dibocori Ceritanya Gimana Dulu Jadi Dulu Saya Dapat Sultan Muda Ini Ya Waktu Itu Masih Belum Punya Nama Belum Punya Nama Saya Karena Saking Senangnya Kambing Ini Dulu Saya Punya Dua Nama Untuk Si Kambing Ini Sultan Muda Dan Raja Muda Sultan Muda Sama Raja Muda Saya Maksud Saya Punya Abah Abah Saya Saya Nanya Ini Enakan Maksudnya Untuk Penyebutannya Atau Gimana Enakan Gimana Tapi Ini Bukan Dari Bagian Ini Cuma Sharing Sama Orang Tua Kan Kita Namanya Usaha Selama Masih Punya Orang Tua Bisa Diajak Sharing Akhirnya Cetuslah Dari Abah Saya Daripada Raja Muda Mending Sultan Muda Karena Karena Kebetulan Saya Keluarga Punya Usaha Dilain Ini Burung Perkutut Ada Namanya Sultan Muda Jadi Maksudnya Bahas Saya Disambungkan Burung Perkutut Ada Sultan Muda Di Kambing Ada Sultan Muda Gimana Caranya Di Burung Sultan Muda Berprestasi Gimana Caranya Sultan Muda Di Kambing Ini Pun Juga Berprestasi Sesimpel Itu Untuk Cari Namanya Tapi Ternyata Kan Nama Itu Pengaruh Alhamdulillah Semoga Kedepannya Tetap Berkembang Positif Jadi Istilahnya Cocok Dengan Nama Sultan Muda Artinya Prestasi Dan Punya Wibawa Alhamdulillah Mudah Mudah Seperti Itu Jadi Untuk Sahabat Ternak Semuanya Mungkin Ini Suatu Contoh Untuk Sahabat Semuanya Khususnya Penggob Contes Kalau Untuk Mengasih Nama Untuk Kambing Rundingan Sama Orang Tua Mungkin Bisa Rundingan Sama Orang Tua Tapi Ini Positif Alhamdulillah Soalnya Nama Itu Tetap Pengaruh Itu Tidak Bisa Dipungkiri Nama Itu Pengaruh Jadi Harus Berhati-hati Penempatan Nama Kambing Soalnya Setiap Kali Selalu Disebut Jadi Kalau Mengasih Nama Istilahnya Ngawur Nah Mungkin Juga Ngawur Ini Dan Mungkin Ini Adalah Informasi Dari Kami Mengenai Istilahnya Beledata Sultan Muda Jadi Untuk Masalah Perawatan Juga Tadi Sudah Dibuka Sama Bapak Rituan Untuk Masalah Dulu Belinya Sultan Muda Berapa Itu Dibuka 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 40 Juta Jadi Ngobrol Ngobrol Kali Ini Bersama Pemilik Sultan Muda Dan Bersama Pemilik Perawat Yaitu Bapak Rituan Cukup Sekian Mungkin Ini Bisa Dijadikan Pelajaran Atau Istilahnya Dijadikan Pengetahuan Kedepannya Untuk Khususnya Penghobi Kambing Kontes Penghobi Penghobi Kambing Kontes Jadi Cara Merawat Cara Pemilihan Bibit Cara Istilahnya Melatih Mental Kambing Klas Kontes Butuh Telaten Jadi Siapa yang Telaten Pasti Panet Jadi Mungkin Itu adalah Informasi Dari Kami Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Sahabat Tenak Semuanya Dan Semoga Kedepan Peternakan Peternakan Khususnya Kambing Itawa Semakin Berjaya Dan Semoga Semuanya Sukses Dan Pesan saya Kalau ingin Terjun Dalam Dunia Kambing Itawa Khususnya Kambing Perawatan Itu Harus Bener-bener Extra Harus Telaten Kalau Masih Belum Mampu Mungkin Bisa Datang Kandang Mekar Jaya Farm Bisa Minta Ilmunya Sama Bapak Ibuan Mungkin Bapak Ibuan Nanti Bisa Mengasih Busuran Sedikit Tentang Gimana Cara Merawat Kambing Kategori Klas Kontes Pokok Ragen Ya Misal Pokoknya Loss Pokoknya Pokoknya Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Untuk Sahabat Tenak Semuanya Jadi Kalau Ada Kritik Dan Saran Mohon Dicatumkan Di kolom Komentar Bila Ada Kurang Lebihnya Kata Dari Kami Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Untuk Sahabat Tenak Semuanya Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Di Channel Kami Samudera Etawa Bisa Langsung Disubscribe Di Channel Samudera Etawa Biar Kedepannya Dapat Selalu Mengikuti Dan Mengetahui Video-video Terbaru Di Channel Kami Samudera Etawa Tentunya Di Channel Peternakan Kamping Etawa Jadi Bisa Langsung Disubscribe Dan Untuk Review Kali Ini Saya Akhiri Cukup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Tidak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton